Al-Fatihah Yaitu gak boleh menyalahkan 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 gurunya Meskipun jelas-jelas yang dilakukan gurunya Itu adalah perkara yang haram Gak boleh disalahkan Dan jangan kau mengatakan Jangan seorang murid mengatakan Kepada gurunya Wahai guruku Kenapa kau melakukan ini Kenapa kau melakukan itu Menyalahkan saja gak boleh Bahkan nanya kenapa kau melakukan ini Gak boleh Ada seorang wali gak sholat Kemudian anda bertanya Kenapa anda gak sholat Itu gak boleh Karena barang siapa yang bertanya Kepada shaykhnya Kepada gurunya Kenapa Maka dia gak akan selamat selama-lamanya Alias walat Hendaklah kau menjadi seperti mayyit Di sisi gurumu Eh hendaklah kau menjadi di sisi gurumu Di hadapan gurumu Itu hendaklah kau jadi seperti seorang mayyit Di sisi pemandi jenazah Dibolak-balikkan seperti apa Tidak berontak Nah itu doktrinya kayak gitu Dalilnya apa Siapa salaf yang mengatakan demikian Tafsir dari mana Ayat kayak gitu Jangan Kualat Gak akan Gak akan bahagia selama-lamanya Itu doktrinya kayak gitu Membuat orang jadi bodoh Ya Gurunya melakukan hal-hal yang semua Makanya ketika Da'wah salaf Manhaj salaf masuk Kebakaran kumis mereka Karena gak punya jenggot Kebakaran kumis mereka Tau bahwa ini adalah manhaj Da'wah Yang senantiasa kritis Dalam masalah akidah Tidak sembarangan mengambil ilmu Mulai ketar-ketir mereka Kebobrokan mereka akan terbongkar Makanya benar-benar takut Ya Diduimu sana Dihentikan sana Ya sudah kita bersabar Yang namanya kebenaran Pasti akan Allah nampakkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati